Halo teman-teman welcome back to my channel kali ini kami akan melakukan road trip Wah road trip kemana ya road trip dari Solo menuju penyeberangan Merak dan selanjutnya nanti kami akan nyeberang ke Bandar Lampung ya Kita sudah di Tol Colomadu ya nah sekarang sudah jam setengah tujuh pagi kira-kira nanti sampai di Pelabuhan Merak jam berapa ya Bagi kamu yang penasaran yuk tonton video ini hingga selesai Bagi kamu yang belum subscribe yuk bantu channel kami supaya bisa tumbuh dan berkembang Oke kita sudah mendekati gerbang tol Colomadu yuk kita siapkan kartu etolnya Oh iya disini kami sudah siapin budget ya untuk isi etolnya itu sekitar 800 ribu Kira-kira nanti sampai di Merak kita habis berapa ya Oke stay tune terus ya di vlog kami Bila kamu berencana untuk mudik menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil atau motor Kita harus pilih waktu berkendara yang tepat ya yakni pada pagi hari atau waktu subuh Dikarenakan tubuh memang lebih siap untuk beraktifitas pada pagi hari setelah melakukan istirahat tidur malam dengan waktu yang panjang Nah sudah ada rambu-rambu ya di atas untuk bandara, Solo, Surabaya itu lurus Untuk tujuan Boyolali salah tiga Semarang itu belok kiri Jadi kita belok kiri ya arah Semarang Untuk pintu tol Colomadu itu di KM482 Oke kita selanjutnya gabung di jalan tol Solo Semarang ya Oke sekarang kita sudah di KM491 Menunjukkan jam 6.42 Jalan di tol masih sepi ya Kami sengaja ngejar sebelum jam 7 masuk tol Karena perjalanan dari rumah menuju pintu tol itu sekitar 45 menit Jadi biar gak kena macet berbarengan dengan anak berangkat sekolah dan orang kerja Kita sudah berada di KM433 Terpantau jalannya sudah mulai rame ya Dapat dilihat ya kanan kirinya seperti bukit Apakah jalan tol ini membelah bukit? Kira-kira menurut teman gimana? Nah ini ya salah satu yang bisa kita nikmati dari pemandangan tol Solo Semarang Yaitu perbukitan dan gunung Kita bisa lihat nanti sebelah kiri itu ada gunung Wow indah sekali ya Jalan tol ini dijuluki sebagai panoramik tol root Yang menyuguhkan pemandangan indah mulai dari lereng bukit, pegunungan, area persawahan Yang dapat melepas lelah sekaligus penat bagi para pengendara yang melintas sekaligus menikmati udara segar Nah ini ya ada rambu-rambu di atas ya teman-teman Itu arah punggaran gudung pati Bandungan keluar belok kiri Sedangkan kita masih lurus ya Menuju Semarang, Banyumanik, Jakarta Oke kita udah di gerbang tol Banyumanik ya Kita mau tapping dulu kira-kira berapa nih Nah total dari tol Colomadu sampai ke Banyumanik itu tadi bayar Rp81.500 Oke kita lanjut Nah sudah terlihat ada rambu-rambu lagi ya teman-teman Untuk arah Krapyak, Bandara, Kota Semarang masih lurus Sedangkan arah Batang, Pemalang, Jakarta, luar belok kiri Jadi nanti kita belok kiri teman-teman Arah Jakarta Nah ini ya kita belok kiri Arah Batang, Pemalang, Jakarta Oke sebentar lagi kita mendekati gerbang tol Kali Kangkung 200 meter lagi Oh iya untuk lajur bis dan truk itu sebelah kiri ya Sedangkan untuk mini bis atau mobil pribadi Boleh yang di sebelah kanan Kali Kangkung merupakan gerbang tol sebagai pintu masuk para pemudik yang akan melintas atau memasuki Kota Semarang dan menuju arah Jawa Timur Terutama bagi pemudik dari Jabodetabek yang akan masuk ke Jawa Tengah Sebab wajib lewat Kali Kangkung via tol ya Nah Kali Kangkung itu merupakan nama sebuah desa yang ada di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang Desa Kali Kangkung ini dibelah oleh tol Trans Jawa yang melintasi Kota Semarang dan dijadikan loket atau gerbang utama tol Tol Kali Kangkung menjadi salah satu tol yang sudah cukup terkenal ya di ruas tol Trans Jawa Karena memiliki total panjang 75 km Nah kamu juga bisa menikmati perjalanan sambil melihat pemandangan yang sangat indah Mulai dari hutan jati, perkebunan karet, sampai dengan perkebunan tebu Nah terlihat ya di sebelah kiri ada rambu-rambu perbaikan jalan Tetap hati-hati dan fokus Oke kita sudah berada di kilometer 319 Dan kita mampir bentar ya di rest area-nya Belok kiri Nah ini ada rambu-rambu ya kalau kendaraan besar itu nanti langsung putar kiri Dan kendaraan kecil ini kita bedoni sebelahnya ya Kita ngelewatin masjid di sebelah kanan Oh iya jika kamu lelah jangan dipaksakan ya Cari rest area terdekat untuk istirahat sebentar Oke udah jam 10 pagi ya Kita berada di tol palikanci Kilometer 211 Tol palikanci ini merupakan singkatan dari palimanan kanci Tol palikanci memiliki total panjang 26,3 km Yang menghubungkan wilayah palimanan dengan wilayah kanci di kabupaten Cirebon, Jawa Barat Nah di sebelah kiri ada pelang rest area nih Nanti kita lewatin ya Nah ini ya cukup lengkap ada Alfa Express, Indomaret Ada juga pembensin Ini ya bilok kiri di kilometer 208 Jalan tol ini selain sebagai penghubung Yang juga dinilai mampu memangkas waktu perjalanan dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat Oke ada rambu-rambu ya Kalau arah plumbon, terus mie Cirebon keluar belok kiri Nah kita lanjut lurus ya Cipali, Bandung, Jakarta Oke teman-teman Kita ada di tol palimanan ya Jam 10.24 Kilometer 188 Kita mulai mendekati gerbang tol Tapi disini kita jalan terus ya Gak ada tapping Nah untuk arah ujung jaya Sumedang, Bandung keluar belok kiri ya Kita masih lurus Arah Cikedung, Subang, Jakarta Sekarang sudah jam 10.45 ya Di kilometer 152 Ini ya teman-teman Kita sudah mendekati gerbang tol Cikampek utama Oke kita sudah di kilometer 69 Jam 11.35 Dan ada rambu-rambu ya Arah Dawuan, Kawasan Industri Cipularang Keluar belok kiri Nah kita masih lurus Arah Karawang Timur, Jakarta, Bogor Kita masih di jalan tol Cikampek ya Ini rame sekali di jalan tol Banyak banget truknya Bisa terlihat ya Sekarang kita menuju jalan tol layang MBZ Sheikh Muhammad bin Zayef Wah ada yang dinyalip dari sebelah kiri Dari badan jalan Ini jalurnya ada lima ya Tapi rame banget Oke Jakarta, Bogor Masuk ke jalan layang MBZ ya Tapi untuk jalan layang MBZ ini Hanya boleh Kendaraan kecil ya Nah itu ada rambu-rambunya Sebelah kiri tadi tuh ya Untuk pickup, truk bis Dilarang masuk Di jalan layang MBZ Tol layang ini jalurnya khusus ya Untuk kendaraan kecil dengan tinggi maksimal 2,1 meter Wah kita udah di atas nih di tol layang Nanti kita akan di tol layang sepanjang 36,84 km Dari arah Cikampek ke Jakarta Nah dari km 46 di Karawang hingga di km 10 di Cikunir Nah bisa ya dilihat pemandangan dari tol layang Dari sebelah sisi kiri Jalan tol layang MBZ ini terbukti Mampu mengurangi volume lalu lintas Dari Jakarta ke Cikampek atau sebaliknya Tol layang ini untuk memisahkan Pergerakan komuter jarak pendek Jakarta-Bekasi-Cikarang Dengan pergerakan jarak jauh Menuju Cirebon, Semarang, Bandung, dan Surabaya Oke arah lingkar luar Jati Asih Bintara Kelapa Gading Keluar bilok kiri ya Kita masih lurus Arah lingkar dalam Cawang, Jakarta Jalan tol layang MBZ ini merupakan Jalan tol terpanjang di Indonesia Nah tol ini melintasi beberapa bangunan Perlintasan existing berupa Overpass, Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Dan Simpang Susun pada Jalan tol Jakarta Cikampek Existing Oleh karena itu Konstruksinya telah dilakukan penyesuaian Berupa peninggian elevasi struktur elevated Dengan tetap memperhatikan Kualitas pemenuhan, ketentuan, dan persyaratan teknis yang berlaku Oke sekarang kita ke arah luar ya Menuju Cawang Di dua jalur kiri Nah nanti kalau kita ketemu jalan bercabang Kita menuju Cawang Seperti ini jalan bercabang Kalau belok kanan itu ke Tanjung Priuk Grogol Dan kita ke Cawang Nah di sebelah kiri ada rambu-rambu ya Kita berada di batas akhir jalan tol Jakarta Cikampek Dan memasuki jalan tol lingkar dalam Oke Google Maps mengarahkan kita Untuk menuju ke jalan Halim Perdana Kusuma Kondisi jalan saat ini cukup ramai ya Dan lancar Oke untuk Cawang Celilitan Jagorawi Kita masih tetap lurus ya Oke kita ngelewatin lampu merah dulu ya Kita tetap di jalur ini ya Sejauh 800 meter Wah jalurnya ada berlapis-lapis nih Oke kita ketemu jalan bercabang lagi Kalau sebelah kiri itu Arah celilitan Bogor belok kiri Kita tomang grogol ya Belok kanan Ya enggak? Ya enggak? Ya betul Alhamdulillah Aduh Aduh Bapak ini kemana mau jalan-jalan? Kedermaga Belum nyebrangan Betul Betul-betul Alhamdulillah Ya Allah Ya Hampir ke bawah Kalau ke bawah udah habislah kita Oh iya Jika kamu menggunakan Google Maps Jangan lupa ya Diatur untuk plat mobilnya Sesuai genap atau ganjil Nanti Google Maps akan mengarahkan Sesuai genap ganjilnya di Jakarta Biar enggak kena tilang Jangan lupa like Oke kita tetap di jalur kanan ya Menuju gerbang tol Jawang Oke kita tapping dulu ya Di gerbang tol Dan lanjut bergabung ke jalan tol Jawang Grogo Jalan tol dalam kota Total harganya Rp10.500 ya Nah bisa dilihat ya Jalur yang di sebelah kiri kita itu Jalannya macet banget Ini dari tadi nih macetnya nih Nah bayangin aja Nah bayangin aja kalau salah jalan Terus kena macet Aduh Molar waktunya semuanya Oke kita melewati patung pancoran ya Di sebelah kanan Oke kita arah ke mampang kuningan menteng Jalur kiri ya Untuk di jalur kanan itu nanti Ke arah Manggi Sleepy Sukarno-Hatta Oke kita di lajur kiri ya Selanjutnya kita gabung ke jalan Gatot Subroto Selanjutnya kita masuk ke gerbang tol kuningan Satu ya Untuk bergabung ke jalan tol cawang Dalam kota Gatot Subroto Terima kasih telah menonton Oke kita udah di jam 12.51 ya Berada di ruas tol Jakarta Tangerang Cabang Jakarta Tangerang Cengkareng Untuk tujuan karang tengah Cileduk Cipondo Keluar belok kiri ya Kita masih lurus ya Arah merah Oke kita mau tepeng dulu Ini berada di gerbang tol Cikupaha Dan kondisinya macet ya Rame banget di jalan tol Semua lajur full kendaraan Selamat menikmati Selamat menikmati Wah jalan tol juga bisa banjir ya Guys Lumayan nih airnya Menurut kalian gimana nih Jalan tol bisa banjir Saya ingin dengar pendapat kalian Silahkan komen ya Oke itu sudah ada rambu-rambu ya Di sebelah kiri Nah arah serang Cilegon Merak Masih lurus Nah ini udah menunjukkan Jam 15.37 Tadi kami mampir di rest area ya Untuk isoma Itu sekitar 1 jam Dan sudah melanjutkan perjalanan Untuk gerbang tol Meraknya 1 km lagi ya Oke kita sudah mendekati Gerbang tol Merak Kita tepeng dulu ya Nah ada rambu-rambu lagi Untuk arah Cilegon Merak Keluar belok kiri ya Dan kita masih lurus Menuju pelabuhan Terus berada di Jalan tol Transjawa Sejauh 5 km Wah sudah kelihatan nih Pantainya Berarti sebentar lagi Kita sudah mau nyampe Di pelabuhan Oke teman-teman Untuk terminal eksekutif Ferry Express Kita belok kiri Sedangkan Untuk terminal terpadu Merak Dan terminal regular Dermaga 1, 5, dan 7 Itu nanti masih lurus ya Oke kita sudah sampai ya Di tempat Dermaga Ferry Express Eksekutif Untuk tiket penyeberangan Kami sudah beli Waktu isoma tadi ya Melalui aplikasi Ferry Z Untuk penggunaan aplikasi Ferry Z Cukup mudah ya Kamu tinggal download aja Di Play Store Atau Apple Store Nah nanti Kalau sudah selesai pembayaran Nanti keluar barcode Nanti keluar barcode nya Nah barcode nya itu Kita serahkan ke petugas tiket Oke kita ke parkiran dulu ya Antri Disini terjata sudah rame Nah yang di sebelah sana itu Yang bakal berangkat duluan ya Karena mereka sudah ngantri duluan Dan kita Ini nunggu yang penuh juga Tunggu jam keberangkatan Yang sebelah sini masih kosong Untuk tata caranya Kita nanti Buka Play Store Lalu Ketik Ferry Z Nah kita install ya Ferry Z nya Nah setelah terinstall Kita pinjat buka Nah kita harus aktifkan dulu Lokasinya Izinkan Nah ini ada iklan Kita bisa lihat nanti saja Nah disini Kita bisa lihat ya Pelabuhan asal Disini ada Bakahuni Ciwandan Gilimanu Ketapang Merak Dan sampai bawah Nah sampai NTB Kita pasti pilih Merak ya Karena kita lagi Di Celagon Lanjut Kita pilih tujuan Sudah pasti tujuannya Ke Bakahuni Nah untuk kelas layanan Karena kita di Eksekutif Jadi kita pilih yang ekspres Untuk jenis pengguna Kita pilih Kendaraan Lanjut Golongan kendaraan Nah disini ada ya Golongan 1 Itu sepeda kayu Ada yang di bawah 500 Di atas 500 cc Mobil jeep Terus golongan 4D 5A 5B 6A Sama 7B Sampai ke Golongan 7 Itu mobil barang Truk tronton Dan sebagainya Kita pilih yang 4A Untuk tanggalnya Kita bisa pilih Coba tanggal kamis ya Tanggal 28 Dan ini Syarat dan ketentuan Jadwal masuk pelabuhan Harus sesuai Check in Jamnya yang kita pilih Dan akan hangus Kalau kita Tidak Kita melewati Waktu check innya ya Dan menunjukkan KTP Dan sesuai Nomor polisi Kedaraan Kita checklist Dan lanjutkan Disini Waktu check innya Dari jam 00 Sampai jam 22 Oke kita coba pilih Jam 4 ya Jam 4 sore Penumpang Dewasa Lansi Anak-anak Bayi Kita pilih Empat Dewasa Dan satu Anak-anak Nah Kewijakannya itu Odol Tidak dipertenankan Masuk ya Di area pelabuhan Terus check in Dua jam sebelum Keberangkatan Akan expired Kalau melewati Batas waktu Menunjukkan KTP Dan sesuai Nomor polisi Cari jadwal Oke dari rincian tiketnya Merak Menuju Bakauheni Kamis 29 Desember Layanannya Express Pembayaran Rp670.000 Dewasa Empat Dan anak-anak Satu Kita lanjutkan Karena kita Belum bikin akun Jadi kita Pencet Daftar sekarang dulu Kita bikin akun Nah disini Kita ada Diminta Keterangan Nama lengkap Jenis kelamin Tanggal lahir Nomor identitas Nomor telepon Alamat Email Kata sandi Dan Kata sandi Konfirmasi Nanti kalau kita Sudah selesai Kita lanjutkan Dan nanti Kita isi Pembayaran Nah sekarang Kita coba Yang pakai Regular ya Harganya sama Kira-kira Selisih berapa Kita coba Dari Pelabuhan asalnya Sama Semuanya Tapi kita pilih Kelas layanannya Regular Untuk golongannya Sama Tanggalnya Sama Penumpang Sama juga ya Empat dewasa Dan satu anak Oke langsung Kita cari jadwal Nah Merak Menuju Bakau Ini Layanannya Regular Empat dewasa Satu anak Harganya Rp481.800 Jadi selisihnya Antara Express dan Regular Itu Rp188.200 Ya Nah ini Kondisi Di pelabuhan Merak Yang lagi Ngantri Wah banyak Banget kan Yang ngantri Kami sudah menunggu Sekitar Satu jam ya Tapi belum Berangkat Nah mobil Antrian yang Di sebelah kanan Kita Sudah berangkat ya Kita Masih menunggu Disini Dan Di sebelah kiri Kita Itu ternyata Sudah rame Tadi masih Kosong Wow Ayo Mengantri Oke Alhamdulillah Kita Sudah Boleh Jalan Wah Seneng Banget Bisa Jalan Karena Kita Sudah Nunggu Lebih Sejam Jadi Berasa Seneng Banget Nah Ini Sampai Baris Kebelakang Antrian Semuanya Nah Antrian Kita Masih Panjang Kedepan Oke Ini Selanjutnya Tiket Kita Akan Diberikan Satu Ke Petugas Tadi Di depan Ada Dua Yang Satu Untuk Penumpang Yang Satu Untuk Petugas Untuk Antrian Disini Ada Maksimalnya Kendaraan 2,5 Meter Jadi Kalau Truk Bis Itu Nanti Antriannya Beda Lagi Nah Disini Juga Ada Jembatan Penyeberangan Orang Nah Itu Yang Di depan Kita Jadi Kalau Kamu Nunggunya Di Mall Dermage Eksekutif Juga bisa Langsung Nyebrang Ke Kapal Tanpa Harus Masuk Ke Mobil Lagi Oke Kita Cari Parkiran Dulu Ya Oke Kita Sudah Di Atas Kapal Nah Disini Ada Yang Bantu Dari Petugas Nanti Diarah In Kita Parkir Di Mana Supaya Rapi Dan Bisa Muat Nah Selesai Kita Parkir Kami Lanjut Naik Ke Atas Nah Ini Pemandangan Di Atas Kapal Ternyata Rame Ya Nah Ternyata Ada Salah Satu Kapal Yang Lagi Melintas Pemandangan Sore Di Atas Kapal Wah Jangkarnya Sudah Ditarik Tandanya Kita Mau Gerak Kita Mau Jalan Oke Kita Sudah Lihat Di Atas Terus Kita Lihat Kedalam Keliling Nah Ini Adalah Ruang Eksekutif Kapasitasnya Cuman 60 Orang Disini Juga Ada Ruang Lesehan Seperti Ini Bisa Sambil Baring Menuju Ruang Tunggu Kita Nggak Sini Kita Nggak Sini Sini Sudah Kiki Sini 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 Beri Tuket Online Sini Kasi Sini Sini Dan Kemudian Tuket 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 Kasi Sini Kondisi parkiran mobil dalam kapal Terlihat antrian mobil yang mau menyeberang ke pelabuhan Merak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bandar Lampung, Palembang, Bengkulu lewat jalan tol belok kiri Maga jam 4 Terus antrian masuk jam 5 Berangkat lagi Baru mulai berangkat Jam 5 5.40 Habis itu bersander di bakau ini jam 7 Terus baru turun dari kapal itu jam 7.15 Karena antinya tadi rame Berarti kita sekarang nyari rest area Rest area terdekatnya berapa Ini yang untuk tinggi maksimal Makanya sebelah kiri semua Maklum lah anak baru bos Cek kodong Ya kan deh Cek kodong Anak baru guys Nah kita pun ngikutin Harusnya kalau sedang atau itu tinggi maksimal 2,1 itu disitu Baru ada ada bilang Masya seti kiri Kau di selatan Ya Kau di masjol di Jadi kita sudah bocek Pakut Ya ini memang bakau di selatan Tengah pangkat Ada pangkat keluar gitu Takutnya kan Tengah pangkat Di dalam Jam 20.47 menit Menuju keluar jalan tol Menginap satu malam di Bandar Lampung untuk istirahat Besap pagi lanjut dari Bandar Lampung menuju Jambi Menuju keluar pintu tol kota baru Kota baru, Kedaton, Kota Bandar Lampung Keluar belok kiri Gerbang tal kota baru 400 meter lagi Pastikan saldo kartu etawalnya cukup Yuk siapin kartu etawalnya Total rupiah 106 ribu Keluar tol bandar Lampung menuju penginapan Keluar tol bandar Lampung menuju penginapan Kita belok kanan ya Nanti kelurus terus Ini gak terlalu jauh dari keluar tol Nanti kita penginapannya sebelah kiri Nah sudah kelihatan Itu dia Nah kita udah sampai ya Di Red Doors Kami akan menginap satu malam disini Dan besok pagi melanjutkan perjalanan menuju Jambi Nah kita akan room tour ya Bagi kamu yang penasaran Nonton video ini Ini gak selesai ya Menurut kami Harga dengan fasilitas Fortit ya Karena sesuai Yuk mari kita room tour Mari masuk Untuk kamarnya Cukup luas ya Sudah ada lemari Nah kasurnya juga Double bed Juga ada makanan dan minuman Kalau kamu bisa pesan ya Untuk malam-malam Kalau lapar Disediakan pasta gini Dan sikat gigi Lalu ada TV Ada AC Dan kita ke kamar mandi ya Untuk kamar mandinya Pakai shower Dan ada toilet duduk Oke teman-teman Sekian dulu video kali ini Terima kasih ya Yang sudah menonton Hingga selesai Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Subscribe Like and comment Terus dukung channel kami Supaya bisa tumbuh dan berkembang Nah Kita udah check out nih Lagi prepare Masukkan barang-barang ke mobil Ini penampakan Red Doorsnya Di pagi hari ya Untuk road trip Dari Bandar Lampung Menuju Jambi Di video selanjutnya ya Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Jambi Jambi